Halo para penggemar, saya Real Bramenda dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya untuk yang baru saja bergabung di channel ini. Ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya. Adegan dimulai saat rada dan Krishna memainkan permainan kausar. Krishna menjelaskan aturan permainan kepada rada. Rada menerima aturan dan meminta Krishna untuk melempar dadu terlebih dahulu. Krishna berpikir bagaimana dia akan kalah ketika rada. Sendiri memberinya dadu, rada mengatakan dia adalah adi laksmi dan tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Permainan pun dimulai. Rada mulai memenangkan permainan. Dewi Gauri dan Dewa Siwa merasa gembira melihat permainan rada. Krishna balaram dengan cemas meminta Krishna untuk melakukan sesuatu karena dia hanya memiliki dua cangkang yang tersisa. Tetapi Krishna terus tersenyum melihat rada tersenyum. Di sisi lain, rada memenangkan pertandingan pertama dan bertanya kepada Krishna apa yang akan dia pertaruhkan sekarang. Krishna mempertaruhkan Bansuri-nya. Balaram memintanya untuk tidak melakukan itu. Balaram mengatakan dia bisa kehilangan semua tiga dunia untuk melihat senyum di wajah rada. Teman rada mengatakan Bansuri adalah alat musik favorit Krishna. Akankah rada memenangkannya? Krishna bermain dadu dan melakukan sihir. Rada memperhatikan itu dan mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan, Ya sodamaya datang. Krishna kalah dalam permainan. Balaram bertanya kepada rada apakah dia akan mengambil Bansuri Krishna. Rada mengatakan, Krishna dapat mengorbankan hal lain jika dia mau. Krishna mengatakan dia akan mengorbankan dirinya untuk rada. Rada merasa senang. Krishna pergi mengatakan dia akan kembali sebentar lagi. Di sisi lain, Bakasur mengumpulkan kekuatan dari semua asur tiga dunia. Dan pergi untuk bertarung dengan Krishna. Balaram memberitahu Krishna bahwa Bakasur telah kembali. Krishna mengatakan, akhir Bakasur telah tiba. Dia pergi untuk bertarung dengan Bakasur. Rada memainkan Bansuri dan menciptakan penghalang pelindung yang menghentikan Bakasur memasuki Frindavan. Dewi Gauri dan Dewa Siwa mendiskusikan bahwa kekuatan rada ada pada Krishna kali ini. Jadi Bakasur tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Bakasur memecahkan penghalang pelindung yang dibuat rada dan mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tetapi Krishna masuk dan hendak membunuh Bakasur ketika rada masuk dan mengatakan dia tidak bisa membiarkan dia membunuh Bakasur. Dan menangkap Bakasur di perisai pelindungnya. Bakasur berpikir Krishna tidak bisa menahannya lama dengan sihirnya. Dewa Siwa memberitahu Dewi Gauri bahwa rada sedang mencoba mengubah nasib dengan melupakan bahwa dia adalah mahalaksmi dan bukan wanita biasa. Dewi Gauri mengatakan dia akan mendukung rada seperti biasa. Rada memberitahu Krishna bahwa saat dia mengakhiri Asur, dia akan segera meninggalkan Frindavan untuk mengakhirikan Shah dan dia tidak ingin dia pergi darinya. Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!